Intro 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 Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi Haji Hassan Basri Agus menghadiri Wisuda ke-13 Sekolah Tinggi Agama Islam atau Stai Darul Ulum Sarulagun di Desa Tanjung Kejambatan Bakti Delamat Kabupaten Sarulagun Provinsi Jambi pada Kamis 2 November 2023 Dalam kesempatan itu mantan Gubernur Sarulagun yang akrab Risa PAHBA itu menyampaikan ucapan sukacita serta selamat para Wisudawan dan Wisudawati Lebih lanjut petahanan DPN RI yang maju kembali pada periode berikutnya ini juga menyempatkan waktu berbagi cerita dan pengalaman saat dirinya menempuh pendidikan tinggi di Medan tahun 1987 HBA mengungkapkan kala itu masyarakat Medan menganggap tanggung jawab menyekolakan anak selesai saat sudah mendapatkan gelar sarjana kader Partai Golkar ini mengatakan pemikiran tersebut berbeda dengan masyarakat Jambi yang hanya puas dengan lulus SFA saja oleh karena itu mantan Gubernur Periode 2010-2012 ini menyimpulkan perlu ada perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia atau SDM Pertama saya ingin sampaikan cepat selamat kepada anak kami yang tadi baru-baru nanti baik kepada keluarga yang berbeda untuk kalian ketahui bahwa Kak Balik Sejarah yang di itu pengumumnya serjana S1 tahun 68 ada yang berbandingkan dengan orang saudara warna dan medan tapi itu baru tahun 68 punya serjana orang kinci yang sejapetannya dan mudah generasi seterusnya itu adalah Pak Sayuti generasi tahun 70-an itu diambil itu dari kudusannya mudah tahun 70-an dulu mempunyai dintel T.A. saja itu bangganya sekarang lagi pada tahun 70-an sekarang ini anak-anak kita sudah yang namanya statunis sudah berkipun di desa-desa kita saya ingat waktu kuliah di Medan tahun 87 orang Medan itu baru selesai menyebabkan anaknya apabila kita sedai satu pada tahun apabila kebikin yang sudah sebesar kita nyapi pada saat itu dia akan selesai menyimulakan anak tanpa SMA kalau sudah masuk kebikin itu sedang luk sekali luk sementara parah itu sebesar tahun 28 ke atas orang ke anak sahaja itu betul SMA kita itu masih jauh dan sekarang alhamdulillah sudah banyak dimana-mana guruan tinggi namastai IAI dan apa lagi ya dulu A2M macam-macam informasi yang ini sudah banyak itu kita sebut oleh sebab itu orang yang jati itu Pak Bupati dari Pak Bupati serius dengan apa yang disampaikan HBA memberikan usulan agar beasiswa S3 untuk dosen khususnya kampus swasta seperti STAI bisa dihidupkan kembali seperti di zamannya ini program yang dulu kita kesanakan sekolah S3 dikasih kata ayo kasih ayo 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 Sementara itu Ketua Yayasan STAI Darul Ulum Sarulagu Dr. Andes M. Saman MPDI mengucapkan terima kasih pada HBA yang telah hadir Dr. Andes Saman mengatakan secara historis STAI Darul Ulum Sarulagu punya kedekatan emosional dengan HBA yang mengugapkan kampus tersebut pertama kali diresmikan oleh HBA ketika masih menjabat sebagai Bupati Sarulagu atas dasar hal tersebut Dr. Andes Saman menegaskan kehatiran HBA yang juga sudah diakui sebagai tokoh provinsi Jambi bisa berbaik dan bahagia diresmian kehadiran beliau sangat membuat persenakan selanjutnya sangat berbahagia dan masa depan beliau berdoa semoga akan berhasil dan akan susah ada pun Rektor STAI Darul Ulum Sarulagu Dr. Mawardi menyambut baik usulan HBA soal beasiswa pendidikan S3 untuk para dosen menurutnya hal tersebut akan sangat membantu untuk mendorong peringkatan SDM di Provinsi Jambi apabila hari ini kita melaksanakan wisuda tanggal 2 November 2023 dan dihadiri langsung oleh Nur Jambi yang diberikan oleh Pak Arif kemudian PDI Bupati kemudian yang teristimewa ada Pak Dr. Bersudia dan Pak Sedagus beliau tadi dalam sambutannya banyak sekali menyampaikan arahan-arahan berkait arahan beliau kepada pemerintah baik itu daerah maupun provinsi untuk meningkatkan biaya siswa kepada dosen-dosen yang ada dan meningkatkan SDM SDM kita jadi berguruan tinggi ya harapan untuk beliau semoga beliau tetap sehat tetap semangat terus berbuat untuk masyarakat Kabupaten Surah Langun Provinsi Jambi Padau Untuk diketahui wisuda ke-13 Tai Darul Ulum Surah Langun ini dihadiri oleh asisten 1 Arif Munandar yang mewakili Gubernur Jambi serta penjaban Bupati Surah Langun Bahril Bakri yang hadir langsung Dari Kabupaten Surah Langun Jambi Suwanda melaporkan untuk Pocok HBA Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih